Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syampu Rasun Semangat pagi sahabat Herb Chick Channel Semuanya dimanapun Anda berada Pada video kali ini Saya akan mencoba berbagi Pengalaman mengenai Bagaimana cara memperbanyak tanaman Herbs Khususnya Rosemary Dengan cara stek batang Ada beberapa tips Khusus agar Proses penanaman dengan stek batang ini 99% Berhasil Sebelum kita lanjut Ke video tutorialnya Jangan lupa subscribe Like and share Herb Chick Channel ini Agar berkembang Dan tentunya bermanfaat Untuk kita semua Oke kita mulai saja praktek Perbanyak tanaman Rosemary Dengan Metode stek batang Tapi sebelumnya saya ingin bercerita dulu Sedikit mengenai Si tanaman Rosemary ini ya Rosemary adalah tanaman aromatik Yang tentu bukan asli Indonesia Dan kapan masuk ke Indonesia Gak penting juga untuk dibahas Sehingga terlalu penting makinnya untuk dibahas Yang jelas Rosemary Adalah tanaman Yang tersebar di negara-negara Eropa Dan beberapa negara bagian Amerika Lain untuk bumbu masak Rosemary juga banyak sekali manfaatnya Untuk kesehatan manusia Mungkin saya gak perlu jelaskan Tentang manfaat Rosemary Nanti ada di Google Ini artikelnya ya Bisa di klik di Google Tentang artikel-artikel manfaat Rosemary Disini sudah ada media tanam utama Untuk penanaman batang Rosemary Di sini saya menggunakan tanah merah Atau tanah kebun Pure tanah Kenapa tidak pakai kompos Oke nanti alasannya ada di tips Kemudian mineral cup Untuk wadah tanah Dan batang Rosemary nanti Kenapa di sini saya menggunakan mineral cup Karena belum tentu Teman-teman semua Punya polybag gitu Selalu ready polybag gitu Jadi kita pakai yang umum saja ya Sebelum kita isi tanah Seperti biasa Kita harus Mengasih lubang beberapa di sini Untuk sirkulasi air ya Untuk pembuangan air ya Dan tentunya Batang Rosemary Untuk pemilihan batang Rosemary Usahakan Yang sudah mulai berkayu ya Untuk Batangnya sudah mulai mengeras Itu akan lebih cepat Untuk pertumbuhan akarnya Potong kira-kira sekitar 10-15 cm Oke Selanjutnya kita Langsung isi saja Si cup Cup-cup yang Tadi sudah dipartin ya Kita ratain saja Ini kita Kita ratain Oke Jangan terlalu padat juga ya Jangan terlalu Gembus juga Oke Kemudian Kita tanam Si batang Rosemary Menurut pengalaman saya Mungkin beda-beda ya Karena saya juga disini Berbagi Pengalaman saya Selama ini gitu ya Tidak perlu kita Stek Tidak perlu kita gunting-gunting Kita tanam apa adanya saja Oke Kita ini kita Tanam Kira-kira Sekitar 5-7 cm Kita ratakan Sudah ditanam Tinggal kita Siram Dengan air Sampai Benar-benar basah Sampai benar-benar Airnya itu keluar Dari lubang-lubang Sampai benar-benar basah Terima kasih Sampai benar-benar basah Sampai benar-benar basah Semuanya Semoga video kali ini Bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa Dukung terus channel Hopsik Dengan cara Subscribe Like And share Dan berikut adalah Tips-tips Agar Penanaman Rosemary Dengan Metodistek batang Berhasil 99% Terima kasih Bersambung Sampai benar-benar basah Dan berikut adalah Sampai benar-benar basah Sampai benar-benar basah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton